Oke, gimana gacha kalian semua? Apakah ampas? Apakah wangi? Apapun itu jawabannya, ngulih solusinya. Dan ya, kita udah memasuki fase terakhir di versi 1.1. Dan kita akan berkedatangan versi 1.2. Di mana di versi ini akan banyak karakter yang bagus dan worth it banget buat di gacha, terutama di bintang namanya. Ya, Tooth Fairy dan Jessica, a.k.a. Changeling. Dan mungkin kalian bingung, mending gacha Tooth Fairy atau Changeling? Jawabannya, gacha dua-duanya lah. Sorry, gue tau resourcenya terbatas, makanya nanya kayak gini. Nah, jadi disini gue akan sedikit menjelaskan soal kedua karakter ini. Biar kalian yang memutuskan pengen gacha apa di versi 1.2 nanti. Oke, kita mulai dari bahas Tooth Fairy dulu. Tooth Fairy ini adalah Arcanist Healer. Nah, terus kenapa orang-orang pada nungguin karakter ini? Padahal dia cuma karakter healer. Oke, jadi alasan pertama kenapa orang pada pengen si Tooth Fairy ini yaitu yang pertama, healnya yang ders. Oke, kita lihat di skill yang namanya Lulabi ini. Di skill ini, dia bisa ngelakuin Mass Heal atau Away Heal. Yang dimana ketika kita menggunakan skill ini, Tooth Fairy bisa nge-heal semua tim kita. Nah, di skill ini ketika nge-heal, dia bisa ningkatin critical rate 30%. Nah, critical rate ini gunanya untuk ningkatin heal yang diterima sama tim. Di gambar ini, si Tooth Fairy menggunakan skill healnya. Nah, kalau kalian lihat, satu di antara tiga karakter memiliki penambahan heal yang beda. Nah, yang lebih tinggi itu ya berarti criticalnya lagi aktif. Nah, sedangkan yang kecil itu ya criticalnya nggak aktif. Nah, makanya si Tooth Fairy ini memiliki heal yang deres karena bisa ningkatin critical rate di skill healnya. Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah healer yang menurunin critical defense musuh. Nah, selain punya heal yang deres, Tooth Fairy bisa menurunin critical musuh juga. Di skill Empty Gums ini, Tooth Fairy bisa ngasih mental damage besar 150% ke satu musuh. Sekaligus ngasih satu stack effect confusion selama satu round. Nah, effect confusion inilah yang ngebuat musuh mengalami penurunan critical resist sebesar 25%. Critical resist sendiri berguna untuk menahan critical damage. Jadi, kalau misalkan kita turunin stat ini, ya otomatis critical damage yang akan masuk itu akan lebih besar lagi. Dan di sini enaknya itu, untuk mendapatkan penurunan critical ini, kita nggak perlu ngebuat kartunya menjadi bintang 2. Cukup dengan bintang 1 aja, Tooth Fairy bisa langsung ngasih debuff. Makin tinggi bintangnya, makin gede damage-nya. Tapi durasi dari stack, ya tetap aja sama gitu kan. Slender skill ini, Tooth Fairy juga bisa ngurangin critical resist dari insight satunya. Di insight satu ini, ketika stats dimulai, Tooth Fairy mendapatkan 3 baby teeth. Nah, ketika kita berhasil mengumpulkan 5 biji baby teeth ini, Tooth Fairy bisa mengurangi 15% critical resist selama satu round. Enak banget bukan? Nah, cara dapetin baby teeth ini juga gampang. Selama satu tim kita ngelakuin action, baby teeth ini bakal kehitung satu per action-nya. Jadi, menurut gue untuk mendapatkan pengurangan critical resist ini sangat gampang. Tentunya ini bisa kita comboin dengan efek confusion, supaya critical resist-nya makin turun dan critical damage yang masuk juga makin gede. Nah, kita sekalian aja bahas insight-nya. Nah, untuk insight 2-nya, Tooth Fairy mendapatkan penambahan 10% healing down. Dan untuk insight 3-nya, selain nurunin critical resist, dia juga bisa away heal berdasarkan HP yang hilang sebesar 10%. Dan juga ketika stage dimulai, Tooth Fairy bisa langsung mendapatkan 2 baby teeth. Menurut gue untuk insight-insight-nya, ini bagus-bagus semua ya. Dan murid banget buat dibuild sampai ke E3. Nah, selain dari heal yang deres dan nurunin critical resist, Tooth Fairy ini juga bisa nge-purify, start down, negative status, dan control untuk semua tim. Dimana ini berguna banget buat nge-counter musuh yang punya efek-efek yang gak jelas ya. Selain itu juga damage yang dihasilkan juga lumayan, yaitu adalah 500% mental damage. Dan critical ratenya meningkat 30%. Intinya, Tooth Fairy ini bagus banget buat kalian jadiin healer sekaligus debuffer. Ya, gue tau gitu, medicine pocket juga bisa nge-aslin heal sekaligus debuff. But hey, kita punya healer yang bisa nurunin critical resist loh. Dimana itu sangat memanjakan DPS kalian buat ngasih damage yang lebih. Akan sangat cocok kalau kita combo-in sama Lilia atau Centurion atau Regulus. Bahkan Milania pun still worth it gitu ya. Karena DPS juga masih butuh dengan critical damage. Oke, jadi itulah gambaran besar soal Tooth Fairy ini. Oke, jadi kita lanjut ke karakter quarter yang kedua. Yaitu adalah Jessica, aka Changeling. Oke, jadi Jessica ini adalah karakter yang berfokuskan DPS dan Poison. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu sama user Sotheby. Yes, Poison. Simpelnya gini ya, kalau Jessica nge-hit musuh yang lagi terkena efek Poison, damage dari Jessica ini bisa ngasilin damage tambahan. Kita ambil di skill White Carpet ini. Di skill ini, Jessica bisa ngasilin damage ke satu musuh sebesar 180% reality damage. Kalau musuh tersebut sedang dalam terkena Poison, Jessica mendapatkan penambahan reality damage sebesar 40%. Nah, kalau Poison dari musuh punya lebih dari satu stack, stack sisanya itu bisa nambah reality damage sebesar 20% dan maksimal bisa 40%. Jadi makin banyak Poison, makin bagus, makin sakit damagenya. Terus di skill Visit from Friend juga, dia bisa ngasih damage ke dua musuh sebesar 135% reality damage. Nah, kalau musuh ada terkena start down, negative status, atau control, Jessica bisa ngasilin 30% reality damage. Nah, Poison sendiri itu masuk negative status ya, jadi ya tetap masuk gitu kan. Nah, kalian udah liat kan, kalau Jessica ini emang spesialis Poison gitu ya, makanya Jessica ini sangat bagus buat dikomboin sama Sotebi. Tapi bang, gue mau Jessica, tapi nggak ada Sotebi. Masih tetap worth it kah kalau di gacha? Kalau menurut gue sih, masih worth it. Nah, jadi walaupun kalian nggak ada Sotebi, Jessica ini bisa kok buat ngasilin Poison di insect satunya. Di sini dibilang, Jessica bisa ngasilin Poison ke semua musuh setiap 3 round. Bahan dari round 1, 3, 9, dan seterusnya. Dan ini efeknya berlaku ke semua musuh alias AoE. Dan efek ini bertahan selama 2 round. Di insect 3-nya juga, setiap dia ngehit musuh yang nggak terkena Poison, dia bisa ngasih Poison ke musuh tersebut selama 2 round. Dan ultinya juga bisa ngasih Poison ke semua musuh selama 2 round. Jadi intinya, kalau kalian emang nggak ada Sotebi dan pengen tetap gacha si Jessica, ya ini masih tetap bagus buat didapetin. Cuman ya, akan lebih bagus lagi kalau kalian punya Sotebi, biar rotasi Poisonnya juga muter terus, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu aja penyelesaian singkat soal kedua Arcanist ini. Jadi udah tau lah ya, kalian mau gacha yang mana. Tim kalian ada apa aja, nah itu cocokin deh sama karakter yang akan muncul di 1.2 nanti. Semoga penyelesaian ini bisa ngebantu kalian buat milih antara Tooth Fairy atau Jessica. Jadi siapa yang akan kalian gacha di banner 1.2 nanti? Apakah Tooth Fairy? Atau ke Jessica? Atau dua-duanya? Atau malah skip ke dua-duanya? Comment di bawah. Segitu aja dari gue, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.